Geroma pergerakan yang luar biasa dan penyebab utamanya lebih disebabkan karena adanya varian varian Jadi, kita punya pelanjakan pertama di bumi yang di samtai 26 ribu dari Pak Kapol yang bilang itu karena varian data sedangkan yang Januari, Februari ini karena varian ini Kalau Bapak Ibu lihat yang di Januari 2020 itu juga ada kenaingan sebenarnya itu disebabkan oleh varian alfa cuma kita belum memiliki kemampuan G69 untuk bisa mendeteksi varian pada saat itu Jadi, Bapak Ibu, selain adanya pergerakan yang luar biasa menjaga kasus sesudah kita bandingkan dengan negara-negara lain penyebab utamanya adalah varian baru Yang luar selanjutnya Oleh karena itu, kita perlu memonitor varian-varian ada Bapak Ibu tahu bahwa sekarang di Darupa sedang naik lagi di China di Hong Kong sedang naik lagi Varian apa yang ada di sana adalah varian turunannya Omicron Jadi, namanya arahnya Omicron yang membuat kita nyaman Ternyata BRU ini sudah ada di Indonesia setiap minggu keempat tahun ini Jadi, mungkin di akhirnya Dan sekarang sudah merupakan varian yang dominan yang ada di Indonesia juga Tapi, kita lihat bahwa angkanya di Indonesia terus berhubung Jadi, dengan demikian Kami menyusukan oleh dua bapak-bapak Sepertinya kondisi akan aman Karena even dengan varian baru yang terakhir Kondisi kita tetap menunggu Dan sampai sekarang belum ada varian baru yang luar di luar varian Omicron BRU ini Dalam selanjutnya Kita juga melihat Sebelum Pemijakan menembunik ini dilakukan Kita melakukan seru survei dua kali Jadi, Desember kita lakukan seru survei Itu berapa sih orang Indonesia yang memiliki antibody Seluruh Indonesia itu 88.6 Khusus untuk Jawa Bali sekitar 93% Antiboni ini bisa datang dari vaksinasi maupun dari infeksi Sebelum kebaran, kita tarik lagi datanya Untuk orang-orang yang sama Ternyata di Jawa Bali naik dari 93% Menjadi 99.2% Yang sudah memiliki antibody Ini adalah alasan kedua Kenapa kita juga menjadi perasaan yakin Bahwa untuk kebaran kali ini Jawa Bali ini bisa dijalankan Karena memang kekebaran yang sudah membentuk Antiboni yang sudah membentuk di masyarakat kita Jadi, yang pertama adalah varian PA2 yang sudah masuk Ternyata tidak menyebabkan pandan yang kenaikan dari kasus Pandan ini adalah varian terakhir yang ada di dunia Yang penularannya tinggi Kemudian yang kedua, hal ini disebabkan Rumahnya anak hampir 99.2% dari penduduk di Jawa Bali Sudah memiliki antibody Baik itu dari vaksinasi maupun dari infeksi Di hal selanjutnya Oleh karena itu Berdasarkan data yang ada Ditambah juga bahwa Reproduksi ini Kita sudah hampir kembali teropal Jadi, yang ke-1 sudah hampir menjadi 1 Akhirnya, Bapak Presiden Mengizinkan kita buka Mudik hari ini Sehingga dengan mudiknya Diharapkan tidak akan terjadi lojakan sesudah mudiknya Nah, apa yang kita bisa lakukan sekarang Untuk memperkecil resiko adenia menjaga Hal selanjutnya adalah Jangan melakukan vaksinasi Next slide Atau 2 slide sesudah ini Nah, vaksinasi kita relatif baik, Bapak Ibu Dan saya yang mau titip aja Pak Alpuri dan janjalannya Bapak Presiden Itu diminta oleh WHO Untuk mengejar target 70% vaksinasi dari total populasi Dari 270 juta Itu bisa dicapai di akhir Juni Jadi akhir Juni Diharapkan yang merah Itu sudah 70% Akhirnya di akhirnya 189 juta Jadi kita masih ada sekitar 20 27 juta lagi Diatifansi Sejarah untuk dosis itu Yang terakhir ke WHO Seburuh jangkara-jangkara di dunia Kalau bisa 70% Dua dosis sudah diberangkan Di bulan kemud Yang selanjutnya Memang ada penurunan Penurunan ini bukan karena apa-apa Karena memang sudah banyak saja Dikansi kasih Tapi kalau kita lihat Porsi boosternya Yang mengatanya audience Itu makin lama Makin tinggi Terutama pada saat Bapak Presiden Tahu 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 Tahu